Intro Pembinaan karakter dinilai sangat penting untuk menentukan kualitas pribadi siswa Dengan memiliki karakter positif akan berdampak pada peningkatan serta keberhasilan dalam kehidupannya Dalam rangka mengembangkan karakter positif serta membangkitkan kembali semangat belajar siswa Usai pelaksanaan praktek kerja lapangan di dunia usaha dan industri selama 3 bulan SMK SMTI Yogyakarta mengadakan kegiatan pembinaan karakter persamaan persepsi selama 3 hari pada 4 hingga 6 Januari 2017 Yang bertempat di aula SMK SMTI Yogyakarta dan Mandala Kerida Kami dari SMTI Yogyakarta 3 hari ini mengadakan pembinaan karakter untuk kelas 12 Atau dalam istilah kami yaitu persamaan persepsi Tujuannya persamaan persepsi ini adalah mengembalikan anak-anak membumi lagi Karena mereka baru pulang dari PKL selama 3 bulan Suasana pabrik, suasana kerja di pabrik tentunya sangat berpengaruh di pikiran mereka Sehingga mereka kita ingatkan kembali apa tugas-tugasnya, apa kewajibannya Kemudian juga bagaimana aturan-aturannya kembali di sekolah kita ingatkan kembali Pembinaan karakter yang ditujukan bagi siswa kelas 12 diikuti sebanyak 220 siswa Dari jurusan Kimia Industri maupun Kimia Analis Dalam kegiatan ini menghadirkan psikolog dari UNY Siti Irina Astuti Dan psikolog Dewi Dersono Yang memberikan motivasi kepada siswa Agar memiliki motivasi dalam meraih nilai yang terbaik Maupun sukses memasuki dunia kerja Dalam kesempatan tersebut dihadirkan pula narasumber dari Depnakar DIY Yang memberikan penjelasan tentang seluk-beluk keternaga kerjaan Tampak antusias pada siswa dalam mengikuti kegiatan ini Karena mereka memperoleh banyak ilmu sebagai bekal nanti memasuki dunia kerja Tiga hari ini juga dipakai untuk memberi motivasi pada siswa kami Yang tentunya setelah ujian negara nanti akan sudah lulus Ada yang melanjutkan sekolah Ada yang mencari tempat kerja Nah kami memanggil praktisi-praktisi Baik dari perusahaan maupun dari psikolog Yang memberikan motivasi kepada siswa Untuk bagaimana meraih nilai yang baik Mempunyai motivasi yang baik dalam belajar Dan tentunya nanti sukses juga memasuki dunia kerja Dikatakan Sonipalupi Hayati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK SMT Yogyakarta Bahwa selama tiga hari pembinaan karakter Siswa mendapatkan pendampingan Agar dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan sekolah Dan mengingatkan kembali kewajibannya sebagai pelajar dalam menuntut ilmu Yang menambahkan Kuna membangkitkan kembali rasa kedisiplinan Para siswa pun mendapatkan pendampingan dari Brimob Gondobulung Yogyakarta Pendampingan dari Brimob sebagai upaya untuk membangkitkan jiwa kursa siswa Seperti rasa hormat, solidaritas, serta semangat persatuan dan kesatuan Kegiatan ini mengambil lokasi di Mandala Gerida Yogyakarta Diharapkan setelah kegiatan ini selesai Tentunya anak-anak kembali lagi mengingat Kewajiban untuk belajar Menyiapkan ujian nasional, ujian internasional maupun uji kompetensinya Kemudian juga mempunyai motivasi yang kuat Untuk memperoleh nilai yang bagus Juga sukses memasuki dunia kerja Sesuai dengan tujuan SMK SMT Yogyakarta Dalam mendukung pengembangan SDM yang mandiri Produktif, kreatif dan kompetitif Diharapkan melalui kegiatan ini Siswa dapat memiliki motivasi tinggi Untuk lebih berprestasi dalam meningkatkan prestasinya Baik di tingkat regional, nasional maupun internasional Ika Ngegustiawan, Puspa Denta, melaporkan Terima kasih telah menonton!